Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wa salam al-Nabiya ba'da Wa la alihi wa sahbihi wa mentabiya'udah Amma ba'dun Suruh misa yang dirahmati Allah dimanapun saya ada berada, Alhamdulillah syukur pada kesempatan suri hari ini, kembali kita berjumpa dalam acara Hikmah Ramadan TVRI Dan pemirsa, seperti biasa sembari kita menantikan saat berbuka puasa dimana saat berbuka puasa untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali kami mengajak Anda untuk sama-sama berdiskusi pada kesempatan suri hari ini dan pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas mengenai zakat pemirsa zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang telah mempunyai yang telah dikuasa, mempunyai akal yang sehat dan mempunyai arta yang telah cukup nisabnya untuk dizakatkan dan zakat itu sendiri mempunyai arti penting dari kehidupan seorang manusia, di satu sisi zakat merupakan bentuk manusia sebagai makhluk sosial dan di sisi lain zakat juga merupakan pelaksanaan daripada rukun Islam dan pemirsa, prinsip hidup seorang muslim adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah artinya memberi lebih baik kepada dan pelaksanaan zakat itu sendiri sering sekali dikaitkan dengan perintah sholat sebagaimana terjemin dalam surah al-Baqarah ayat 43 wakimu sholat tawa'at rizaka tawarpu'urma roki'in dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukutlah bersama orang-orang yang ruku dan untuklah pemirsa pada kesempatan suri hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai zakat dan seperti biasa pemirsa kami pun nantinya akan mengundang partisipasi anda yang ingin bergabung bersama kami nantinya kami persilakan anda untuk menghubungi pesawat telepon kami 3.11.454 topik yang kami angkat kali ini adalah mengenai zakat dan pemirsa topik ini akan kami bahas dengan arah sumber kami yang saat ini telah hadir di studio beliau adalah Bapak Haji Ikral Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh apa kabar nih Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat sehat, Alhamdulillah tambah terasa hari ke-27 nih Pak Ustaz nikmat, bukan main nikmatnya ada rasa haru, sedih sebentar lagi kita akan berlalu nih iya, rasa-rasanya ya kepingin terus hari-hari kita seperti ini kan Pak Ustaz seluruh suasana pandemi ini ada kenimbatan tersendiri iya dan di hari-hari akhir nih Pak Ustaz ya biasanya kita kan selalu berkaitan dengan salah satu kegiatan yang tidak akan kita lupakan yang harus merupakan kewajiban nih Pak Ustaz zakat dan mungkin itu berkaitan dengan zakat fitra iya dan mungkin banyak sekali sebenarnya zakat itu sendiri bukan hanya zakat fitra dan mungkin di awal nih Pak Ustaz nanti juga bisa menjelaskan kepemirsa di rumah kira-kira mengenai zakat itu sendiri nih Pak Ustaz silahkan nih Pak Ustaz mungkin saya jelaskan baik televisi di mana saja berada yang saya hormati dan insyaallah dimiliki Allah SWT pertama kita bersyukur kepada Allah SWT Alhamdulillah hari ini berkat hidayahnya kita masuk hari yang ke-27 luar biasa betapa nikmatnya di usaha saat pandemi ini kita banyak mengambil hikmah dan manfaat dari ibadah puasa yang kita laksanakan satu tahun ini satu tahun ini khususnya kita pada sore hari ini berbicara masalah zakat dan ini sangat erat kaitannya dengan rangkaian ibadah sebetulnya setelah puasa ada satu kewajiban lagi yang sudah menanti kita dan tidak kalah pentingnya filosofi zakat itu ketika kita sudah datang tiba waktunya kalau dia zakat fitrah dan kalau zakat mal ketika sudah tiba saatnya cukup nisabnya atau penghasilan kita sudah sampai pada titiknya segera dikeluarkan itu filosofi zakat jangan ditunda-tunda ketika saat tiba datang segeralah dikeluarkan dan zakat ini ada dua yang mesti dikeluarkan sebagai seorang muslim ada dua kewajiban pertama zakat fitrah kedua zakat mal nah zakat mal ini banyak macamnya sebetulnya ya ada harta yang kita yang mengendap simpanan di bank ada zakat penghasilan itu mal juga ada zakat pertanian ada zakat penghasilan misalnya hasil berniaga juga ada zakat itu tetapi kita bahas satu persatu dulu yang paling pokok kita di ujung Ramadan ini ada namanya zakat fitrah itu zakat jiwa zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap hamba Allah yang bernapas sebelum satu sawal sebelum surat ini dikerjakan itu batasan wajib dikeluarkan siapapun dia ketika dia beragama Islam bernyawa sebelum surat dikerjakan itu batas akhirnya makanya sebaiknya ancar-ancar itu kan boleh di awal Ramadan pun sudah boleh sebetulnya cuma barangkali terlalu cepat sekarang kan sudah banyak di masjid-masjid membentuk panitia amil zakat fitrah itu punya tujuan agar orang yang belum tahu di mana mustahik nah terahkan dengan amil zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa anak bayi yang baru lahir satu sawal itu ya sebelum surat ini dikerjakan wajib di zakat betapa pentingnya zakat itu ya artinya pada waktu lahir misalnya pas malam takbir sudah wajib ya apalagi malam takbir kan belum surat ini kan sudah wajib pagi, subuh ya habis subuh sudah kita surat-subuh anaknya lahir wajib di zakat itu standar batasnya sebelum surat ini dikerjakan siapa yang menzakatinya orang tuanya itu yang wajib di zakat umat islam wajib semuanya itu tidak boleh tidak jangan ada orang awam anak saya belum balik bukan soal balik zakat ini zakat jiwa kalau sudah balik artinya dia harus mengeluarkan zakat fitrah sendiri apalagi sudah balik nah kemudian dalam zakat ini ada tuntunan aturannya pikir kita yang mengatur ya Alhamdulillah kemarin Majlis Ulama Indonesia Kementerian Agama sudah berusawara tentang penentuan jumlah yang harus dikeluarkan setiap umat islam zakat fitrah ya kita ikuti saja itu yang lebih aman kalau beras 2,5 kg kalau dia pakai uang boleh 25 ribu itu minimal ya Pak Ustaz? minimal itu standar yang sudah ditetapkan secara umum selama ini tapi pendapat yang bagus juga ada berzakarlah dengan beras yang kita makan kalau Pak Musim makan beras harga 11 ribu tidak cukup 25 ribu kira-kira kita pakai uang berzakarlah dengan zakat dengan beras yang kita makan makan yang kita makan sehari-hari jangan kita makan beras lancar berzakar dengan ramsum orang abdol boleh-boleh saja sebetulnya jadi kembali ke nilai zakat tadi 2,5 kg kalau dia dengan beras makan yang mengenyangkan kalau dengan uang 25 ribu ada masjid yang menetapkan 30 ribu boleh kemudian beras 2,7,5 kg boleh yang tidak boleh itu tidak berzakar selesai jadi boleh semua itu karena sekarang ini banyak di medsos kita terima video-video para ulama-ulama para ustad yang mengada 2,7 silahkan yang 2,5 silahkan ketentuan itu kan ini tihat para ulama semua kita akui pikirnya itu sudah ada ketentuannya kalau salah dapat satu pahala benar dua pahala itu hebat yang umat islam itu begitu hukum itu tidak menyusahkan yang lebih after dimana nih Pak Ustaz sebenarnya kita membayar zakat piteria itu apakah kita harus dalam bentuk beras ataupun dalam bentuk uang nah ini juga beda pendapat kita jawab boleh dua-duanya Abdulnya itu memang makanan yang mengenyangkan kita di Indonesia ini pakai beras nah Imam Hambali itu memulakan pakai uang jadi kalau zaman Rasulullah kan pakai korma pakai gandum, pakai roti kita di Indonesia ini pakai beras itu yang kita makan sehari-hari jadi sebetulnya Abdul semua kalau kita di kampung dulu saya ingat orang tua saya di masjid itu disediakan beras yang sudah ditimbang 2,5 kg oh saya mau pakai beras tapi saya bawa uang saya beli beras Pak Ustaz saya zakatkan lagi boleh atau bawa langsung dari rumah juga boleh pakai uang juga boleh jadi Abdul semua sebetulnya karena itu juga akan diberikan beras oleh yang menerimanya atau juga diberikan dengan kebutuhan sehari-hari sebagai acuan saja mungkin uang acuan saja jangan kita laju sibuk membincangkan itu satu sawah lewat zakat belum benar-benar Pak Ustaz dan tadi juga cukup menarik Pak Ustaz karena banyak sekali di medsos itu petua-petua mengenai zakat itu sendiri Pak Ustaz memang Pak Ustaznya mungkin ada banyak juga ketika kita mendengar hal-hal tersebut kita perlu pendampingan nih Pak Ustaz artinya kita tidak melulu harus mendengar pure dari mendengar tersebut tapi kita harus mendengarkan pendapat dari orang yang kita jadi kita tidak boleh memaksakan satu pendapat apalagi sebetulnya kalau dulu kan kita ini aman setahu saya sebelum banyak medsos ya dulu diputuskan 2,5 kg beras uang seharga beras yang kita makan kalau uang kan relatif kalau berasnya naik kan naik juga dulu tidak ada masalah sejak ada medsos ini memang kita akui banyak pendapat-pendapat yang juga dia sebetulnya kuat juga alasan dasar hukum mereka itu tetapi semuanya benar karena itu katanya kalau beras 2,7 takutnya kalau 2,5 itu nanti pas-pasan tahu-tahu kurang semato tak maklal dikit kalau dulu kan pakai masik itu cantik dulu ya jangan dikikisnya dipenuhkan agak jumbo dikit kan supaya jangan sampai kurang lebih lebih bagus saya mau 3 kg bagus abnon kalau mampu kenapa tidak bagus harus dilebihkan jadi kita tidak perlu merujuk salah satu pendapat mana yang kita yakini saja semuanya benar kenapa tidak ada masalah yang 2,7 bagus lebih banyak yang 2,5 dia ikuti pendapat para ulama, mui dan kementerian agama diputuskan jadi semuanya benar yang penting jangan lupa sebelum satu sawal dikerjakan suri'id tunaikanlah zakat untuk kita dan keluarga kita yang penting jangan kurang dari apa yang telah ditentukan jangan kurang yang ditentukan standar dasar yang paling ditentukan tadi dari kementerian agama dengan mui 2,5 dan uang 25 ribu lebih bagus abnon baik Pak Ustaz tadi Pak Ustaz di awal menjelaskan mengenai untuk zakat itu sendiri ada dua satu zakat fitra dan satu lagi mengenai zakat mahal kita akan lanjut lagi perbincangan kita mengenai kedua zakat tersebut namun terlebih dahulu kita akan mengajak pemisah di rumah untuk menyaksikan beberapa pesan-pesan berikut ini selamat menikmati